Ini adalah situasi terkini di Istana Garuda, di mana ini ruangan yang akan digunakan untuk sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN. Tadi pagi juga, Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Nanti Bapak juga akan berkantor di IKN ya, Pak? Namanya, kalau Ibu Kota ya, Pak? Tapi kalau soal pembangunan IKN yang diprotes banyak pihak ini, ya sama juga kayak dulu proyek mercusuarnya Bung Karno. Bahkan Bung Hatta sendiri waktu itu mengkritik keras dan menyatakan kekecewaannya terhadap Bung Karno. Tapi terlepas dari itu, pembangunan itu tetap berjalan dan saat ini publik pun menikmati. Di luar anggaran dari APBN investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah. Selamat datang di Yuda Media HD di segmen Bazar RP Repolitik. Kita senang banget akhirnya Presiden Jokowi Dodo bisa memboyong para menteri untuk datang ke IKN melaksanakan sidang kabinet pertama di Ibu Kota Baru. Ini adalah situasi terkini di Istana Garuda di mana ini ruangan yang akan digunakan untuk sidang kabinet paripurna perdana di IKN. Dapat dilihat di layar kaca Anda, Saudara, situasi terkini para menteri kabinet Presiden Jokowi sudah mulai memasuki ruang sidang untuk kemudian nanti melakukan sidang kabinet paripurna perdana di IKN yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo. Ada Menteri Luar Negeri Retno Warsudi, ada Menteri Sosial Tri Risma Harini, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan sejumlah atau seluruh menteri di kabinet Presiden Jokowi ada juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang beberapa saat lagi sidang kabinet paripurna ini akan digelar. Tadi disebutkan oleh Presiden Jokowi ada sejumlah bahasan yang akan didiskusikan atau dibicarakan dalam sidang kabinet paripurna perdana di IKN ini. Terutama soal evaluasi dan juga bagaimana kemudian transisi pemerintahan utamanya ini merupakan tahun terakhir Presiden Jokowi Dodo menjabat dalam bahasa jabatannya sebagai Presiden yang nantinya pada bulan Oktober ini akan beralih atau berpindah ke pemimpinannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menarik ya. Kebijakan yang menjadikan proyek IKN itu proyek besar negara, proyek prestisius gitu ya. Ini akan sangat kita bergantung kepada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya untuk bisa tetap konsisten meneruskan progres pembangunan dari Ibu Kota Baru kita ini. Nah makanya ada sedikit banyak kita juga melirik nih ke Pak Prabowo apakah nanti kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo akan tetap selaras dengan semangat Pak Jokowi untuk mewujudkan Ibu Kota Baru di IKN. Sekarang ini memang kita sampai akhir tahun masih berkonsentrasi di pembangunan di kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Untuk investasi, investor yang berada di luar kawasan pemerintahan akan dimulai pembangunan infrastrukturnya yaitu bulan Januari tahun depan. Dan untuk anggaranya, tadi pagi juga Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Jadi, para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya. Yang ketiga berkaitan dengan investasi. Ada 472 investor yang sudah mengajukan Itu menarik ya. Sekaligus jawaban buat para yang masih sanksi, para kritikus, para haters yang mengatakan Ibu Kota IKN gak laku dijual ke luar negeri atau investor dalam negeri gitu. Kita masih ingat interview dari siapa? Mantan penyanyi, saya lupa. Aduh, saya lupa namanya siapa yang mengatakan Waduh, IKN tuh gak ada yang mau bos. Ini ternyata dibantah sendiri oleh Presiden Jokowi Dodo bahwa iklim investasi akan hijau alias positif mengingat Presiden selanjutnya yaitu Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan IKN ini. Bukan cuma dilanjutkan, Prabowo berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan agar Ibu Kota IKN ini juga bisa menerima investasi lebih leluasa karena investor juga menginginkan sebuah iklim investasi yang aman. Apa kabarnya kalau misalkan pemerintahan selanjutnya setelah Jokowi itu gak fokus ke IKN? Itu pasti investor akan, waduh, ini tidak mendapat backup dari pemerintahan Prabowo nih, waduh, males gitu. Ini beda nih, Prabowo itu fokus dan bahkan bilang akan melakukan percepatan pembangunan untuk IKN. Jadi untuk para investor jangan ragu lagi, segera ngantri nih. Tadi udah ada berapa ratus tadi? Waduh, kalau menunda-nunda nanti Anda akan diurutan ke seribu, wah bingung juga nanti ya. Silahkan ngantri sana. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah Ibu Kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya semuanya. Kita bagus. Untuk pemerintahan sendiri, tanggapannya Pak terkait suasana IKN ini? Ya, saya kira kita semua merasakan ya, suasana yang begini baik, begitu. Dari tadi malam. Jadi, ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya, harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat. Saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya untuk kelanjutan ke depannya, untuk IKN, nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh, pasti kita selesaikan. Dan, ya walaupun memang rencana garis besarnya, kalau tidak salah, belasan tahun ya, atau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam lima tahun, saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya ya, saya bukan arti teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya lihat, saya yakin, saya yakin lima, enam tahun akan bagus. Akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Pasti ya. Tuh, dengerin. Pasti. Sebuah jawaban yang membuat kita lega gitu ya. Ada isu kemarin itu, Prabowo itu sudah fokus sama program-programnya sendiri. Makan siang gratis lah. Apalagi kemarin banyak ya, Prabowo juga punya program sendiri untuk lima tahun ke depan. Para haters itu bilang, waduh, IKN-nya Jokowi bakal gimana nasibnya? Kalau Prabowo itu sudah punya fokus sendiri, kemakan siang gratis misalkan. Waduh, bakal mangkrak nih. Nah, dijawab nih sekarang. Oleh Prabowo sendiri tentu saja akan dilanjutkan, diselesaikan kalau bisa. Tapi kan gak bisa dalam waktu yang lima tahun langsung selesai kan gak bisa. Jangka waktunya aja secara rencana itu bisa 25-30 tahun gitu. Tapi ada sebuah komitmen dari seorang presiden terpilih untuk melanjutkan ini. Bahkan kalimat lanjutannya adalah, kalau bisa kita lakukan percepatan. Wuh, itu tamparan sih buat para haters ya. Ternyata Prabowo itu fokus juga untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Jokowi yang dirasa bagus dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia nih. Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Dan walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa perjalanan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris. Saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Dan saya kira kalau kita lihat kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat kepada pemindahan ini. Walaupun nanti betulnya banyak yang masih kita harus kerjakan. Jadi selanjutnya Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau ibu kota ya, Pak Jodhan ada di ibu kota. Itu, ada satu kalimat menarik. Mungkin sekarang masih banyak orang yang belum melihat bentuk asli, bentuk utuh dari ibu kota IKN ini. Makanya orang pada pesimis. Apalagi haters, pasti punya banyak bahan. Tapi kalau misalkan nanti sudah jadi, pasti anak cucu kita akan mengatakan, terima kasih presiden-presiden sebelumnya, sudah mewujudkan ibu kota yang begitu indah seperti ini. Kita bangun ibu kota sendiri dari nol, bukan menggunakan bangunan-bangunan peninggalan kolonial gitu ya kan. Tapi benar-benar desain anak bangsa sendiri. Mungkin sekarang masih belum kelihatan betapa bagusnya IKN. Tapi nanti sekali lagi, 30 tahun, 35-40 tahun, orang bakal mengatakan ya, 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 ya. Untung aja kemarin kita pindah ya. Coba kalau kita tetap di Jakarta, tenggelam gitu. Kan begitu. Begitu pastinya. Pembangunan IKN mirip kayak dulu GBK deh. Awalnya dihujat, tapi sekarang dinikmati juga. Maksudnya gimana itu bang? Jadi pembangunan IKN ini kan masih berlangsung ya. Dan katanya bentar lagi mau dipakai buat upacara HUD RI 17 Agustus mendatang. Nah, dari awal pembangunannya, IKN ini kan diprotes sama sebagian pihak. Disebut proyek ambisius. Dibilang juga pembangunan IKN ini bukan prioritas. Lalu juga disebut ngabis-ngabisin anggaran. Bahkan belakangan ketika udah kelihatan wujudnya, diprotes juga soal desainnya yang katanya kelihatan mistis. Hal ini jadi ngingetin kita sama pembangunan GBK di era Soekarno. Dimana gelanggang olahraga ini jadi salah satu proyek mercusuar Bung Karno waktu nyiapin Asian Games 1962. Jadi lewat Asian Games, Bung Karno pengen Indonesia jadi pusat perhatian atau kayak mercusuar di antara negara-negara berkembang lainnya. Makanya saat itu dilakukan pembangunan gila-gilaan. Mulai dari Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, termasuk membangun kompleks olahraga Senayan yang diproyeksi jadi yang terbesar di Asia. Saat itu, puluhan sarjana teknik Indonesia dituntut kerja siang malam memimpin 12.000 pekerja dan didampingi oleh ahli dari Uni Soviet. Gara-gara ini, Bung Karno pun dicap ambisius karena dianggap tidak memikirkan kondisi ekonomi saat itu. Mungkin saat itu mah konteksnya beda kali Bang? Ya memang. Ini bukan bermaksud bandingin kepemimpinan Jokowi sama Bung Karno. Tentu beda lah. Keduanya sama-sama punya peran dalam konteks zamannya. Tapi kalau soal pembangunan IKN yang diprotes banyak pihak ini ya sama juga kayak dulu proyek mercusuarnya Bung Karno. Bahkan Bung Hatta sendiri waktu itu mengkritik keras dan menyatakan kekecewaannya terhadap Bung Karno. Tapi terlepas dari itu, pembangunan itu tetap berjalan dan saat ini publik pun menikmatinya. Nah mungkin IKN pun bakal kayak gitu juga sih. Publik nanti bakal paham di tahun-tahun mendatang kenapa pembangunannya harus dimulai saat ini. Dan satu lagi, ini kebetulan atau tidak perayaan HUT RI di IKN juga jadi ngingetin kita sama pembangunan GBK. Dimana saat itu GBK yang baru selesai dibangun dan menjadi simbol baru kebanggaan nasional juga dipakai buat perayaan HUT RI ke-18 oleh Bung Karno. Jadi mungkin tujuannya sama Jokowi sama Bung Karno ini mau nunjukin bahwa Indonesia pun bisa. Pembangunan IKN. Indonesia pun bisa gitu ya. Jadi ini tuh ngingetin aja ya. Dulu tuh Bung Karno ngebangun gelora Bung Karno ya, GBK gitu. Itu tuh banyak yang protes. Bahkan Bung Hatta sendiri, wakilnya gitu ya. Protes juga. Tapi coba sekarang, kita tanya dari kita sendiri. Bangga gak punya GBK? Tentu saja bangga kita punya stadion nasional yang bisa menggelar berbagai acara internasional gitu ya. Misalkan lawan timnas Argentina yang waktu itu adalah timnas pemenang pila dunia. Dimana? Di gelora Bung Karno, di GBK gitu. Sekarang kita bangga punya GBK. Dulu Bung Karno juga diprotes keras tuh. Bangun GBK. Dan itu mungkin ceritanya bakal sama kasusnya. Seperti Jokowi bangun IKN. Pak Jokowi bangun IKN sekarang banyak yang protes. Gak ngeliat secara gambaran besarnya. Nah nanti mungkin setelah jadi, anak-anak cucu kita nanti bakal bilang, terima kasih Pak Jokowi. Karena sudah membangunkan kita, bangsa Indonesia, sebuah ibu kota yang cantik begini. Bisa jadi loh. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, unian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. Ini jawaban juga nih buat para Didiri Adi saya ingat ya. Ada Didiri Adi yang mantan entertainer gitu ya, di salah satu podcast mengatakan, IKN tuh gak laku dijual untuk para investor. Ini dijawab langsung sama Jokowi, Presiden sendiri yang jawab. Bahwa ada investasi yang real sudah masuk ke pemerintahan untuk bisa naruh investasinya di pembangunan IKN nanti. Jadi buat para investor tenang, situasi aman, terkendali dan iklim situasi, sorry, iklim investasi itu positif di Indonesia. Jadi jangan ragu untuk investasi di IKN ya. Begitu saran saya. Kalau teman-teman punya pendapat berbeda, taruh komentarnya dan pendapatnya di kolom komentar. Oke, segin dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.